Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Akira 2019 adalah film aksi trailer yang diperankan oleh Sonak Shishinha sebagai Akira Sharma Film ini bercerita tentang Akira yang dari kecil hidupnya sudah keras Dia dipenjara karena hukum yang tidak adil Tidak sampai di situ setelah masa lalu yang kelam Dia pindah ke Mumbai bersama kakaknya Dan harus berurusan dengan penjahat bertopeng polisi bernama Rain Bagaimana kesurang pisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya Nama Akira mempunyai arti kekuatan dan keanggunan Ayah Akira adalah seorang tunawicara, pendiri sekolah tunawicara di daerahnya Akira dan keluarganya sangat harmonis Dia juga memiliki satu kakak laki-laki Suatu hari ada seorang perempuan yang menjadi korban siraman air keras Karena menolak cinta si laki-laki Sampai mukanya terbakar Akira menyaksikan itu semua Dan menunjuk pelaku saat polisi menanyakannya Karena itu dia diserang oleh teman-teman dari si pelaku Meninggalkan bekas luka Ayahnya pun membawanya untuk belajar bela diri Agar Akira tak bisa lagi ditindas Di perjalanan pulang, Akira bertemu lagi dengan para lelaki yang menyerangnya Ayahnya menyuruh dia untuk memberi mereka pelajaran Jadi Akira maju dan mengajar mereka semua Lalu dia hampir disiram dengan air keras juga Tapi Akira berhasil menangkis dan berbalik menyiram wajah laki-laki tersebut Sayangnya laki-laki ini anaknya seorang yang punya pengaruh besar Sehingga ketika Akira diadili Walaupun banyak saksi yang melihat Akira saat itu Ia tetap dijatuhi hukuman Dan dikirimkan ke rehabilitasi anak selama 3 tahun 14 tahun kemudian Akira sudah tumbuh besar Ayahnya sudah meninggal Ibu bilang kakaknya Ajai sudah memiliki pekerjaan tetap di Mumbai Dan Ajai akan segera datang menjemput mereka berdua Akira tak mau Dia hanya ingin tinggal di kampung kelahirannya Karena susah dirayu Ajai yang sudah datang di Jodhpur pun Meminta bantuan kepala sekolah Akira Kepala sekolah mendukung keputusan Ajai Karena Ajai sudah menjamin pendidikan Akira di Mumbai Dia memiliki koneksi dengan seorang kepala sekolah kampus Holy Cross di sana Akhirnya Akira dan ibunya pindah ke Mumbai Istri Ajai bernama Sipla Mereka sudah memiliki satu anak dan tinggal di satu apartemen Lalu Akira bertemu dengan iparnya Adik Sipla bernama Siddhar alias Sid Dia juga tinggal di apartemen yang sama Sid berencana ke luar negeri untuk mendapatkan gelar PHD-nya Sid juga bekerja di organisasi kesejahteraan sosial bernama Raindrops Sedangkan Akira dia minta untuk tinggal di asrama sekolah saja Agar bisa lebih fokus belajar Ajai tidak setuju karena akan lebih boros Namun Sipla mendukung keinginan Akira Sesambilnya di kantor kepala sekolah Pastur senang hati menerima Akira Namun di asrama kamarnya sudah penuh Hanya ada satu kamar nomor 17 yang tidak ditempati Karena pernah ada murid yang bunuh diri di sana Walaupun Ajai tidak ingin Akira di sana Tapi Akira tidak masalah karena dia perlu privasi David seorang petugas di sana Memperkenalkan Akira lingkungan di sekolah Di sana ternyata juga ada sekolah bagi anak bisu dan tuli Di bawah manajemen kampus Saat Akira mengisi data untuk masuk asrama Ada murid yang mengeluh kepada penjaga asrama kalau HPnya hilang Akhirnya Akira sampai di kamar asramanya yang berantakan Akira lalu mengikuti pelajaran pertamanya Tiba-tiba Niki seorang murid di sana memanggil teman-temannya untuk demo Karena fasilitas kantin yang buruk Semuanya keluar dari kelas kecuali Akira Teman-temannya sinis kepadanya karena sok berbeda Sehingga saat istirahat Akira mendapat bilion Lanjut cerita Ini adalah SCP Ren Seorang polisi jahat yang sering menghisap janda Eh ganja guys Dia punya beberapa bawahan yang nurut Dan Manik adalah juniornya yang sering disuruh-suruh Saat Manik nyetir Dia tak sengaja menabrak profesor sekolah Holy Cross Namun Ren malah menyalahkan profesor dan memukulnya Merasa tak adil Profesor mengajukan kasus terhadap Ren Namun percuma karena petugas itu adalah Bapurau Kawan Ren sendiri Jadi dia tak mau menanganinya Para mahasiswa tak terima Mereka semua menandatangani petisi Dan menuntut polisi segera minta maaf Sehingga terjadilah kerusuhan antar mahasiswa dan polisi Manik panik Namun Ren memerintahkannya Segera membubarkan mereka sebelum komisaris datang Karena semakin riuh Manik akhirnya menembakkan pistol ke atas Dan membubarkan mereka Hanya tersisa Akira yang duduk di tengah jalan sendirian Saat komisaris datang Akira memberikan dokumen kasusnya Langsung kepada komisaris Ren tak takut dengan komisaris Karena dia punya bekengan politisi yang kuat Di tengah obrolan mereka Tiba-tiba ada mobil melaju cepat Dan menabrak batuan Mereka mengira si pengemudi ini sudah meninggoy Saat memeriksa mobil Manik menemukan setumpuk uang di bagasi mobil Dan berniat melaporkan hal itu Namun Ren yang serakah Akan menanganinya Dia akan membagi rata uang itu Dan menangani kasus pria ini Saat koper uang itu diturunkan Pengemudinya malah sadar Sehingga Ren pun memukulnya dengan palu Dan segera pergi memalsukan kasus Scene pun berlanjut Saat itu Ren tinggal di rumah Maya Pacarnya Dia meminta Maya keluar Karena ingin menelpon sesuatu yang penting Ren menelpon Manik Dia bilang bahwa Kecelakaan barusan sudah masuk berita Namun akan segera tertutup kasus lainnya Manik disuruh mengikuti proses otopsi Agar tidak ketahuan Ren juga menyuruh Bapurao dan Rajeswar Mengurus sisa uangnya Ternyata Maya merekam seluruh perbincangan Ren di kamarnya dengan handicam Dia bergegas menemui kedua temannya di kedai kopi Dan memberi tahu mereka tentang isi rekaman tersebut Maya ingin memeras mereka dan mengambil sebagian uang yang mereka curi Namun kedua temannya tidak ingin terlibat Karena Ren adalah seorang SCP Saat Maya ingin membayar tagihan Dia sadar handicamnya hilang Maya bertanya kepada seorang pelayan di sana Dia curiga dengan rombongan mahasiswa yang melewati mejanya Tapi pelayan itu tidak bisa membantu Yang dia tahu hanya mereka berasal dari kampus Holy Cross Lanjut cerita ini adalah Rabia Seorang SP yang sedang hamil Rabia merupakan polisi yang tegas dan cucur Dia bertemu dengan Ren di depan kantor Setelah basa-basi Ren mendapatkan panggilan Dia mendengar dirinya sendiri di dalam rekaman handicam milik Maya Ren merasa sedang diancam Sedangkan dia khawatir Dia kira pelakunya adalah Maya Mandik berhasil mengacak nomor telepon pengancam Yang ternyata seorang mahasiswa tingkat 1 di Holy Cross Di saat yang sama Akira sedang menelpon keluarganya Tapi Niki iseng menutup teleponnya Akira kesal dan memberi Niki pelajaran untuk tidak mengganggunya lagi Niki tak terima Akira pun diserang teman Niki Namun Akira berhasil membela dirinya sendiri Tak cukup sampai disitu Niki membawa banyak teman yang lain untuk memberi Akira pelajaran Akira minta maaf supaya mereka tidak mencari masalah dengannya lagi Tapi mereka kira Akira hanya takut Jadi terpaksa Akira menghajar mereka semua Aksinya itu membuat Niki ketakutan Lalu David yang sudah disuruh Bapurao menanyakan nomor ponsel seorang mahasiswi Dan mahasiswi itu bilang ponselnya telah lama dicuri Bapurao yang sedang mengintai Segera memberikan daftar ponsel curian mahasiswa Ren ingin menangkap pelakunya dan dia menyuruh Racesuar alias Races Segera mengawasi rumah Maya Maya pun berhasil ditangkap dan diikat Ren menamparnya dan mengatregasinya Maya menjawab jujur setiap pertanyaan Kalau dia merekamnya di handicam Dan handicamnya dicuri oleh mahasiswa kampus Holy Cross Di kedai kopi Dan dia sudah memperlihatkan kamarnya kepada temannya Ren sangat marah dan menindang kurvi Maya Sampai dia terjatuh dan meninggal di tempat Ren tidak tahu nama kedai kopi yang Maya maksud Tak lama Rabia turun menangani kasus gantung diri yang menimpa Maya Yang sudah direkayasa polisi Rabia sangat teliti Dia melihat semua petunjuk yang ada pada wajah Maya Dan berspekulasi bahwa seseorang memukulnya sampai menangis Lalu menggantungnya Bisa jadi pelakunya 3-4 orang Rabia tidak menemukan hard disk, komputer, dan HP Maya Dia melihat ada charger, handicam Tapi handicamnya juga tak ada di sana Lalu seorang pengantar kartu pos Datang memberikan tagihan kartu kredit Maya Manik disuruh mencari informasi lebih detail tentang Maya Dan diberikan tagihan kreditnya Tapi Rabia mengubah pikirannya dan mengambil tagihan itu kembali Rabia menyelidiki jejak tempat-tempat Maya menggesek kartu kreditnya Hingga akhirnya di kedai kopi dia mendapatkan petunjuk dari pelayan di sana Dia mendapatkan informasi tentang kedua teman Maya Sialnya, Rabia malah mempercayakan Manik untuk menemukan kedua teman Maya itu Ren dan kawan-kawan mendatangi teman-teman Maya dan membawa mereka secara paksa Manik memberikan laporan palsu bahwa mereka kabur di perjalanan Rabia terlihat tak mencurigainya Di sisi lain, Akira ngobrol santai dengan Sid Setelah Sid pamit pergi Silpa mengajak Akira berbicara berdua Intinya, Silpa tidak ingin Akira menjalin hubungan yang lebih dengan Sid Karena keluarga Silpa, terutama ayahnya, sudah mencap buruk Akira karena pernah dipenjara Akira bilang dia tidak akan macam-macam dan menimbulkan masalah Saat Akira pulang ke asrama Bapurau dan Rajeswar sedang mengawasi asrama Lalu ada sebuah tas di depan kamar Akira Akira pun melihat isi tas itu adalah barang-barang milik mahasiswa yang selama ini hilang Tiba-tiba Bapurau dan Rajeswar masuk ke kamarnya Rajeswar lalu mengambil salah satu handphone dan melihat riwayat panggilannya Di sana ada nomor Ren Sedangkan Bapurau mengambil handicamnya dan melihat video Ren Akira mengaku barang ini bukanlah miliknya Namun akhirnya Akira dibawa Sekarang handicam itu sudah jatuh ke tangan Ren Ren bilang mereka harus mengakhiri hal ini Jika tidak, maka mereka akan kehilangan segalanya Namun Ren sendiri akan pergi ke Nasik untuk beberapa hari Akira dan kedua teman Maya dibawa ke tengah tangan hutan dan akan dibunuh di sana Salah satu teman Maya terbunuh Tiba-tiba Ren telepon dan bilang untuk tidak membunuh Akira Dia bukanlah pelakunya Belum selesai berbicara, HP menikmati kehabisan baterai Rajeswar marah karena Ren merubah rencana secara mendadak Manik dan Bapurau akhirnya pergi mencat HP Ren menjelaskan bahwa pencurian terjadi sebelum Akira masuk kampus Jadi Akira bukan pelakunya Tadinya Ren ingin membebaskan Akira Namun karena Akira sudah menyaksikan pembunuhan Dia memerintahkan untuk membunuh semuanya Saat ingin kembali Mobilnya malah mogok Bengkel pun jauh Akhirnya Bapurau menggunakan sepeda Untuk menggapai saluran walkie-talkie Saat tersambung Bapurau bilang untuk membunuh semuanya Sayangnya saat hendak menembak Akira Pelurunya habis Akira mengambil kesempatan untuk membela diri dan berhasil kabur Rajeswar kesal dengan Ren yang hanya ingin main aman Sedangkan Akira menemui pastur dan menceritakan semuanya Pastur akan membantu Akira Dia memanggil teman pengacaranya untuk datang besok pagi Dan mendiskusikan kasus ini bersama Akira tidak ingin tidur di asrama Jadi dia pergi ke apartemen Ajai Di sana sedang ada para kerabat Silpa Akira menemui ibunya Katanya sepupu Silpa akan menikah Lalu Ajai datang memberikan Akira uang sewa asramanya secara diam-diam Saat Akira ingin bicara berdua dengan kakaknya itu Silpa malah menyusul dan mengomel Tentang tagihan sari yang mereka beli untuk pernikahan Sehingga Akira memutuskan untuk pergi Dia hanya berjalan tanpa arah Sedangkan Manik sedang mengejarnya Akira menelpon Sid dan ingin bertemu Namun Sid sedang sibuk dengan pekerjaannya Akira pergi sendiri dengan kereta Manik mengintainya Sampai akhirnya Akira bertemu Niki dan memarahi Niki Karena mencoba mensabotase Dan meninggalkan tas curian di depan kamarnya Tapi Niki membantah Kalau dia tidak melakukan hal itu Hal itu berakhir menjadi keributan Rajaswar pun mengambil kesempatan Untuk menangkap mereka semua Ren kesal karena Rajas malah menangkap semuanya Jadi Niki dan kawan-kawan dibebaskan Sedangkan Akira tetap ditahan Ren tidak bisa membunuh Akira sekarang Karena teman-temannya melihatnya di sana Juga mereka tidak tahu Akira cerita dengan siapa saja Paginya Pastur mencari Akira Namun dia tidak ada di kamar dan dimanapun Pastur menelfon Ajay yang sedang dalam perjalanan Kepernikahan sepupu Silpa Tapi Akira juga tidak dengan mereka Sip menanyakan Apa yang terjadi Dia akan membantu mencarinya dengan bantuan relawan Pastur ingin membuat laporan orang hilang Dengan bantuan teman pengacaranya Dia juga memasukkan nama Manik Di laporan tersebut Di sisi lain Sip dan teman-temannya Mulai mencari Akira Namun hasilnya nihil Ternyata Akira diserahkan ke rumah sakit jiwa Dia diterapi shock dengan keras Dokternya pun bukan dokter yang benar Beberapa tim dari Raintrops Sedang bersosialisasi di rumah sakit jiwa itu Di perjalanan mereka melewati sel Akira Dan langsung menelfon Sid Dokter jadi khawatir Raint bilang Raja Suar akan datang Dan dia harus membuat orang-orang Tidak mencurigai hal ini Akira sadar dan melihat Raint Salah satu pasien disana Yang lewat Akira menanyakan tempat apa ini Namun tak lama Para penjaga datang Dan menyentiknya Sampai tak sedarkan diri Keluarganya juga datang Namun saat dia menengok Mereka sudah pergi Keluarga Akira berbicara kepada dokter Raja Suar menuduh Akira memakai obat-obatan Dia membuat kesaksian palsu Kalau Akira melempar batu kepadanya Raja Suar menceritakan alibi palsunya malam itu Dia bilang Akira mengarang Kalau ada polisi yang ingin membunuhnya Dan sudah membunuh dua orang lainnya Kesaksiannya itu didukung oleh Riwayat Akira yang dulu Masuk ke panti rehabilitasi anak Karena menyiram air keras Dokter juga memberikan laporan palsu Tentang diagnosis Akira yang delusional Sehingga semuanya percaya Bahwa Akira sakit jiwa Di sisi lain Rani menemani Akira di kantin Dia ingin selalu di dekatnya Ibunya dan Sid melihat keadaan Akira Yang mengenaskan itu Lalu pergi Setelah itu Rani menghampirinya di sel Akira menanyakan sudah berapa lama Rani di sana Katanya dia sudah dua tahun bolak-balik Ke rumah sakit itu Dan keluar pakai izin itu Hal yang sangat sulit Akhirnya Akira meminta bantuan Rani Yang nasibnya sama-sama dibuat kila oleh polisi Di sisi lain Rabia mendatangi pastur Dia memberitahukan Kejadian bulan lalu Saat mahasiswa-mahasiswa merayakan Ulang tahun di kedai Dan pencurian handicamp maya Rabia memberitahu bahwa Putrinya Ana adalah pencurinya Dan Rabia ingin melihat handicamp tersebut Ana dipanggil keluar Dia ditampar oleh pastur Karena sudah tertangkap basah mencuri Pastur pun memberi kesaksian Dia menemukan semua barang yang dicuri Ana Dia sangat kesal dan kecewa Pastur berusaha menutupinya Dengan menaruh semua barang curian itu Di depan kamar Akira Karena hanya dialah yang tidak pulang Rencananya agar Akira memberikan Kepadanya semua curian itu Lalu pastur akan bilang Pencuri sudah mengembalikan barang curiannya Dan masalah selesai Namun Akira tidak kembali ke asrama Setelah itu Akira datang kepadanya Dan memberitahunya apa yang terjadi malam itu Saat diinterogasi Ana mengakui telah membuat ancaman pada Ren Dia mengaku hanya iseng saja Dia mencuri untuk menyakiti perasaan ayahnya Yang tidak pernah puas Akan pencapaian anaknya sendiri Dan mempermalukan anaknya Di depan siswa lain Namun mencuri malah menjadi kebiasaannya Rabia menyayangkan hal itu Karena kelakuan Ana sudah memakan korban Dan membahayakan keselamatan orang lain Di sisi lain Rani diam-diam mengambil kunci gembok Akira Dan langsung lari Untuk berusaha membuka gembok Akira Namun dia tertangkap basah Di waktu yang tepat Akira bebas dan menghajar penjaga itu Walaupun Akira masih pusing Dia berhasil mengalahkan semua penjaga Dengan tangan kosong Lalu melarikan diri Akira pergi ke apartemen Ajai Silpa ketakutan karenanya Akira berusaha memberitahu keluarga Semua kebenarannya Namun tak satupun dari mereka Yang percaya dengan kejujuran Akira Dan percaya bahwa Akira Tengah mengalami gangguan jiwa Sehingga mereka tega Membiarkan petugas rumah sakit jiwa Menangkapnya Tentunya Rani berhasil mengambil alih mobil ambulan Dan menyelamatkan Akira Akira berterima kasih kepada Rani Karena sudah menyelamatkannya Namun dia sudah menyerah dengan hidupnya Karena bahkan semua keluarga Sudah tak mempercayainya lagi Rani punya ide Mereka harus menangkap dokter Yang menangani Akira Untuk mengungkap semuanya Di depan publik Akira jadi ingat wasiat ayah Meski hanya berdua Tapi kekuatan mereka Bisa melawan puluhan orang Tak membuang waktu Mereka segera datang Ke rumah dokter Akira lalu menghajar dokter Badungan itu berkali-kali Sampai si dokter Minta maaf Dokter sengaja melakukan itu Karena dulu Dia pernah tak sengaja Membunuh pasien Saat terapi shock Polisi menutupinya Sehingga sekarang Dia harus membantu polisi Untuk merawat Akira Di rumah sakit jiwa Akira menyuruh dokter itu Mengatakan kebenarannya Kepada keluarganya Kepala sekolah Dan teman-teman kampusnya Namun sayangnya Polisi datang Akira langsung kabur Akira dan Rani Sekarang mencari Raja Suwar Mereka menemukannya di klub Akira menyelupkannya Ke toilet Dia mengambil pistol Raja Suwar Dan memukulinya Istri Raja Istri Raja Menelepon Bapurao Dan menanyakan Dimana Raja Berada Rabia diam-diam Mengupingnya Bapurao Lalu melapor Keren Bapurao tertekan Karena sedang Merencanakan Pernikahan putrinya Jika Raja Buka mulut Maka semuanya Akan kacau Di sisi lain Raja Sedang diikat Dan diancam Tapi Raja Suwar Tak juga Membuka suara Akira Lalu mencurahkan Penderitaannya Karena mereka Padahal Akira Tidak punya Salah apa-apa Sama mereka Sedangkan Rabia Sedang membuat Laporan kepada Komisaris Secara langsung Dia melaporkan Tiga polisi Juga hilang Setelah Hilangnya Raja Suwar Komisaris Memerintahkan Untuk menangkap Dan menyembunyikan mereka Jika tidak TV dan pers Akan mempermalukan Departemen Dan kepolisian mereka Di scene lain Akira menelpon Sip dari HP Raja Suwar Dia meminta Untuk membawa Semua keluarga Di hari ulang tahun Kampus Besok pukul 9.30 Di sana Raja Suwar Akan disuruh Untuk memberitahu Kebenarannya Ajai khawatir Tapi Akira Tidak mempergulikannya Lalu Rabia datang Ren mendengar Percakapan Akira Bersama Sip Manik telah Melacak HP Raja Suwar Dan mengetahui Keberadaannya Ada di lingkungan Holy Cross Singkat cerita Perayaan Ulang tahun Kampus pun dimulai Rani sedang Mengawasi keadaan Dan melihat Adanya Kepala sekolah Di saat yang sama Manik melihatnya Dan mengikutinya Dia melapor Kepada Ren Ren kalau mereka Ada di gereja tua Rani datang Memberitahu Akira Bahwa kepala sekolah Ada di barisan depan Akira mengancam Raja Untuk segera Mengungkap Kebenarannya Namun tiba-tiba saja Kepala Rani Tertembak oleh Ren Akira membawa Raja Dan mengedap-edap Baku tembak pun terjadi Akira menghabiskan Semua pelurunya Raja Suar Lalu berteriak Minta tolong Akira tertangkap Basah Dan tidak bisa Apa-apa Dia dikebuki Ren lalu Menyuruh Manik Untuk membuat Laporan Fir palsu Tentang apa yang terjadi Bahwa mereka Terpaksa Membunuh Akira Dan Rani Untuk menyelamatkan Raja Suar Raja Suar Menyuruh Ren Yang menembak Akira sendiri Dia sudah muak Karena selama ini Ren tidak ingin Mengotori tangannya Karena melawan Akhirnya Ren Menembak Rajes Ren menyuruh Manik Membuat laporan Fir baru Lalu Tepat sebelum Akira dibunuh Rabia dan timnya Datang Rabia bilang Kalau dia Sudah tahu semuanya Soal kecelakaan mobil Setubuk uang Dan kasus lainnya Begitu juga Komisaris Sekarang Ren Harus ditangkap Akira lega Akhirnya dia sudah bebas Dia memberitahu Rabia Kalau Rani Tertembak di belakang Saat Akira ingin pergi Komisaris Menelpon Komisaris Berubah pikiran Dan bilang Jangan menangkap Ren dan Kawan-kawan Karena ternyata Pengemudi kemarin Yang kecelakaan Merupakan adik Pemimpin partai Terbesar di India Utara Yang terlibat Provokasi Dalam kerusuhan kota Sebelumnya Intinya Jika kebenaran Kasusnya terungkap Maka akan terjadi Kerusuhan lagi Dan membahayakan Banyak nyawa Maka dibuat Keputusan untuk Menutup kasusnya Komisaris Menyuruh Rabia Membuat laporan palsu Mau tak mau Rabia mengikuti Perintah atasannya Komisaris Selalu hanya Menegur Ren Dia disuruh Untuk berpura-pura Di depan media Kalau Rabia Adalah pasien Rumah sakit jiwa Yang melarikan diri Rabia harus Dibawa kembali Ke rumah sakit Akira tak terima Tapi Rabia Menjelaskan Keadaannya sekarang Bahwa masalah ini Akan menimbulkan Masalah nasional Rabia harus Berkorban Demi nyawa Orang banyak Rabia tidak terima Dan memberontak Namun sekarang Sudah tidak ada Yang bisa membantunya Rabia menyuruh Rabia bersabar Dia akan mengusahakan Pembebasannya Dari rumah sakit jiwa Akira kecewa Jadi Akira membantu Dirinya sendiri Dia melawan semua Penjaga rumah sakit jiwa Dan berhasil Mengambil pisau besar Akira menancapkan Pisau itu Kepaharen Lalu dia Menyayat manit Baru kemudian Batu Rau Mereka semua Meninggoy Di tempat Karena kehabisan Getih Setelah itu Akira melunak Dia menyerahkan dirinya Untuk disuntik Saat dibawa keluar Keluarga melihatnya Lalu anak-anak Tuna Wicara Dan Tuna Rungu Bertanya Apa yang terjadi Kepada Akira Akira menjawab Bahwa dia Menyalip dirinya sendiri Yang artinya Dia telah berkorban Bagi banyak orang Akhirnya Laporan yang menyebutkan Bahwa Akira Sakit jiwa Adalah palsu Dan Rabia Memastikan Tidak ada kasus Yang didaftarkan Untuk Akira Beberapa bulan Kemudian Akira sudah Menjalani hidup baru Dan mengikuti Jejak ayahnya Mengajar Anak-anak kecil Di sekolah Tuna Wicara Rabia Ingin semua putri Di seluruh negeri Termasuk dirinya Seperti Akira Belajar Untuk hidup Dengan mengandalkan Kekuatan sendiri Sebel banget ya guys Dengan penyelesaian Kasus Akira ini Sangat terasa Tidak adil Mereka yang punya Kekuasaan Seenaknya membuat Aturan sendiri Walau begitu Terima kasih Buat kalian yang sudah Support channel ini Jangan lupa tinggalkan Like dan saran kalian Di kolom komentar Sampai jumpa Di alur cerita berikutnya Terima kasih